Pada hari ketiga, pasca penembakan masal di sebuah sekolah dasar di Texas, otoritas negara bagian Texas mengoreksi keterangan mereka sebelumnya tentang kronologi penembakan di tengah protes sejumlah orang tua siswa yang menilai tanggapan aparat keamanan lamban. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan mengunjungi lokasi hari minggu nanti. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari lokasi, kita bergabung saat ini dengan jurnalis VOA, Rifan Dwi Astono, di kota Yuvaldi, Texas, Amerika Serikat. Selamat sore, Rifan Dissada. Keterangan terbaru apa atau kronologi terbaru apa yang dimaksud oleh otoritas tempat terkait dengan insiden ini? Ya, Tifal. Ada keterangan baru. Ini merupakan bentuk klarifikasi mengkoreksi yang pernyataan sebelumnya dari otoritas-otoritas. Kelaku penembakan masal di SD Rob LMS School di kota Yuvaldi, Texas, ini sempat berhadapan, sempat dihadang oleh petugas keamanan bersenjata dari sekolah tersebut. Namun, nyatanya dalam klarifikasi tadi dinyatakan bahwa sebetulnya tidak ada petugas keamanan bersenjata yang menghadangnya saat pelaku penembakan ini tiba di sekolah tersebut setelah menabrakkan mobil yang ia bawa ke sebuah faris. Dan ia pun kemudian keluar dari mobil itu sambil membawa senapan serbu dan rompi. Yang terjadi justru pelaku kemudian keluar dari mobil itu bahkan sempat melepaskan tembakan kepada dua pejalan kasi di dekatnya dan kemudian masuk ke dalam gedung sekolah itu tanpa ada penghadang, tanpa ada konfrontasi dari pihak keamanan yang bersenjata. Yang terjadi kemudian adalah bahwa polisi baru tiba di lokasi 4 menit setelah kejadian tersebut. Setelah pelaku sudah berada di dalam gedung sekolah, polisi sendiri tidak langsung berusaha masuk ke dalam gedung tersebut karena memang disebutkan oleh otoritas bahwa polisi yang tiba mendapatkan serangan tembakan dari pelaku yang ada di dalam gedung tersebut. Dan peristiwa ini berlangsung selama satu jam sebelum akhirnya pelaku yang telah melakukan penembakan masal terhadap siswa, siswi, dan juga guru yang ada di sekolah itu di mana 19 murid tewas dan 2 guru tewas, juga 17 murid lainnya luka-luka. Setelah kejadian itu terjadi barulah ada tim taktif dari petugas perbatasan Amerika Serikat yang kemudian datang dan melumpuhkan dan bahkan menembak mati pelaku. Dan kenapa klarifikasi ini menjadi menarik? Karena memang klarifikasi ini diberikan di tengah adanya segelombang proses dari orang tua-siswa yang bersekolah di sana yang berada di lokasi ketika hari penembakan masal itu berlangsung yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa ada beberapa polisi yang tidak bertindak untuk langsung masuk ke dalam gedung sekolah. Dan mereka merasa kesal, mereka marah bahwa polisi tidak segera mencoba untuk mengevakuasi para siswa dan mereka pun mengatakan bahwa mereka merasa tanggapan polisi pada hari itu lamban. Jadi pihak kepolisian sendiri mereka tetap mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pihak keamanan, pihak yang berwenang pada hari itu sudah menyelamatkan banyak nyawa. Dan memang dikatakan oleh pihak otoritas bahwa aksi waktu tembak antara pelaku dan polisi ini hanya terjadi beberapa menit di awal pertemuan atau di awal interaksi antara pelaku dan polisi. Karena setelahnya yang terjadi adalah dilakukan negosiasi dan dilakukan upaya evakuasi dari siswa-siswi dan juga staff setelah dasar tersebut. Dan proses juga keluhan dari para orang tua-siswa ini menjadi ramai dibicarakan karena beredarnya sebuah video amatir dari salah seorang yang mengaku bahwa ia adalah orang tua-siswa yang melakukan live streaming kejadian itu yang menunjukkan bahwa banyak orang tua yang merasa tidak puas dengan tanggapan yang dilakukan oleh polisi karena dianggap lamban dalam menangani situasi tersebut. Kurang lebih itu klarifikasinya. Oke. Ini jelas bukan insiden pertama. Ada beberapa insiden lainnya yang terjadi di Amerika Serikat. Terutama soal masalah kepemilikan senjata ini. Muncullah seruan masalah pengetatan kepemilikan senjata api. Bagaimana isu ini menyeruak dan bagaimana responnya sejauh ini di Amerika soal ini? Sejauh ini memang yang mendukung keras dan mendukung dengan penuh semangat untuk melakukan reformasi aturan kepemilikan senjata api ini adalah dari kelompok Partai Demokrat. Mereka memang terus mendukung untuk dilakukan pengetatan kepemilikan senjata api, kemudian juga perluasan atau peningkatan upaya untuk melakukan proses pemeriksaan latar belakang calon pemilik senjata api. Namun gagasan-gagasan ini dimentahkan oleh partai dari para politikus dari partai republik yang menganggap bahwa permasalahan terkait penembakan masalah ini bukan berakar dari masalah kepemilikan senjata apinya sendiri. Karena memang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat itu dijamin haknya oleh konstitusi Amerika Serikat pada amandemen kedua. Yang jadi masalah ini menurut mereka adalah justru pelakunya sendiri. Baik itu terkait adanya masalah kepemilikan senjata api, baik itu adanya sentiment rasisme atau sentiment kebencian dan lain sebagainya. Jadi mereka kemudian ketika ada gagasan untuk kita golkan atau kita sahkan RUU untuk pengetatan aturan kepemilikan senjata api, dimentahkan. Walaupun sebetulnya 10 tahun yang lalu setelah terjadinya penembakan masalah terparah di Amerika Serikat, di sejarah modern Amerika Serikat, di sekolah SMA, sempat ada momen ketika RUU itu hampir ditahkan. Namun kemudian setelah diloloskan dari JPR Amerika Serikat, namun ketika sampai di senat Amerika, RUU itu dimentahkan kembali. Aset lagi. Jadi itu yang menjadi perdebatan. Dan memang kalau kita lihat di kalangan masyarakat Amerika Serikat sendiri, kalau dilihat dari pollingnya selama tiga dekade terakhir, ternyata jumlah dihitungan untuk reformasi pengetatan aturan kepemilikan senjata api ini sendiri sendiru menurun dari tahun ke tahun. Biasanya dukungan ini naik tiba-tiba ketika setelah terjadi insiden-insiden seperti penembakan masalah, penembakan masalah yang terjadi di belakangan ini baik. Jadi di Parkland ataupun di Sandy Hook itu naik, tapi beberapa bulan kemudian turun lagi. Dan itu kalau dilihat grafiknya memang semakin menurun dukungan untuk pengetatan aturan kepemilikan senjata api. Tapi nanti kita akan tantau terus apakah nantinya para politikus, para anggota legislatif, baik dari kubu Republik maupun Demokrat di Amerika Serikat ini akan bisa mencapai sebuah kesepakatan untuk bisa menggolokan sebuah rancangan undang-undang atau legislasi yang bisa mencegah terjadinya penembakan-penembakan masalah ini. Yang ironisnya pada beberapa minggu terakhir terjadi bertubi-tubi, termasuk yang terkenal terjadi di kota Buffalo di New York. Yang paling penting jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Rifandwi Astonok, jurnalis VOA, melaporkan langsung dari Yuval di Texas, Amerika Serikat.